Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Qad aflaha man zakaha Wa qad khaba man dasaha Sadakallahumazim Bapak ibu jemaah masjid asalam Bapak pengurus dan jemaah Semua kita berdoa agar tetap sehat wal afiat Karena maksimalnya ibadah Kalau tubuh kita sehat Dan kita tidak memukiri takdir Allah Semakin bertambah umur kita Kita akan semakin uzur Dan suatu saat Akan kembali kepadanya selama-lamanya Moga-moga kita kembali itu Dalam keadaan membaca La ilaha illallah Amin Ya Allah Setelah kita bersyukur kepada Allah Kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam ayat yang kita bacakan tadi Surat Ash-Syamsi Sungguh beruntunglah orang Yang membersihkan dirinya Dan merugilah orang Yang mengotori dirinya Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membersihkan diri itu Kita sering diingatkan Tidak ada sebenarnya sangkut pautnya dengan Allah Tapi Allah itu hibah kepada kita Agar diri kita bersih Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratim mirrabdikum Itu panggilannya jama' Bersegeralah kamu Wahai hamba-hambaku Mohon ampun kepadaku Kenapa kita harus minta ampun kepada Allah? Karena bapak-bapak Allah memasukkan ke dalam diri kita ini Dua sifat Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Diilhamkan oleh Allah Dua sifat kepada kita Pertama sifat fujur Kedua sifat taqwa Menurut bapak dan ibu Mana dahulu sifat fujur Tujuh sifat taqwa Kedalam diri ya pak? Tanya sendiri ya pak? Bapak-bapak, ibu-ibu Lai ta'at Sejak umur lima walaik Ambo dan ustad Indah Menulak lori Bukit butuh itulah Tak lupa buat seorang Ia kan? Itulah 21 Umur mula 22 Ia kan? Diingat-ingatkan oleh adik saya lagi Ia kan? Wan Sekolah kamu Kau tak buat seorang Ia kan? Jadi diri kita ini Dahulu Sifat fujur Malah sifat fujur itu Semenjak kita bayi Ia kan? Ambo cucu Ambo nengadang Kinilah Jadi pesantren Tingkik aliat SMA Itu masuk ketik Di bawah kelapao Nenembali kue Alah dibalian kue Tiba di rumah Minta antan sekali Nah Jadi kami Bajah Bakso-bakso Antan itu Inyik Dan jantan Uci Inyik Dan padusi Kalau di padang Inyik itu Rimau Jadi kalau di kami Di kabupaten agam Kalau orang jadi Pengulu Terjok Jadi saya Inyik Ibu-ibu dan bapak-bapak Yang terumat Tiba di rumah Agiantan sekali Ini bukan makanan Orang tua Cik juga Dama Tau Atau sifat fujur Jadi sifat fujur ini Banyak menominasi Dalam diri kita Oleh karena itu Kita berdosa Allah sayang Kepada kita Wahai hambaku Ketika engkau lahir itu Suci Saya hendaknya Engkau itu Bersih pula Kalau meninggal Jangan membawa Buan dosa Untuk itu Bersegeralah Minta ampun Kepada aku Agar dosamu Aku ampunkan Ya Allah Dosu Ambo Sebanyak Buyah di lautan Ya Allah Tambah tiga kali itu Tambah enam kali itu Tambah tujuh kali itu Sebesar apapun Dosamu Tidak akan sama Dengan Allahu Akbar Maka saya sanggup Mengampunkan Asal kamu minta Ampun Orang yang minta Ampun itu Telah membersihkan dirinya Khusus untuk Ramadhan Bapak-bapak Kita membersihkan diri Untuk menyambut Ramadhan ini Kita disuruh Bermaaf-maafan Karena apa? Karena sifat fujur itu Kita sering Bersinggungan Bersinggungan Yang paling pedih itu Pak Bukan dipukul Bukan ditampar Bukan disepak Tapi tak singguang Jolidah Itu Yang paling tajam Dari Kandai tangan Ya kan? Singgur Raminang Mengatakan Kok lukuh Di pisau Tampak darah Dua tiga Tawih Penawasan Nenindak Tampak Bakeh Jobetadin Nyo sehat Tapi lukuh Di lidah Sari ubeknya Mendanyui Kaubun-nubun Menggagar Kerangkai hati Diluar mungkin Tak menghasan Di dalam Menaruh dandam Sama Jokainlah Lamo Belipek Dalam hari Disangkuh Bulik Buah nipah Kironyo Ampek Bepas lagi Diluar Lipik Tak berubah Di dalam Cahaya Tio ragi Coba Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Bapak Kau Muslimin Para Jamaah Yang Terhormat Jadi Ketika Ramadhan Akan Datang Ini Sudah Kita Habiskan Kenapa Kita Mau Memaafkan Orang Yang Bersalah Walaupun Dia Tidak Minta Maaf Salah Satu Ciri Orang Takwa Orang Takwa Masuk Sorga Salah Satu Cirinya Malunya Minta Maafkan Saja Sedangkan Allah Bisa Mengampunkan Dosa Kita Yang Paling Besar Kenapa Kita Harus Dendam Kepada Teman Dan Ini Telah Kita Mulai Ketika Menyambut Ramadhan Sepuluh Hari Pertama Malam Maghfirah Sehingga Kita Berbondong Bondong Datang Ke Masjid Ini Minta Ampun Kepada Allah Malam Kedua Pertengahan Sudah Kita Lalukan Namanya Rahmah Sekarang Kita Malam Berkah Malam Terakhir Lagi Apa Lagi Yang Harus Kita Lakukan Tazkiyatun Nafs Terus Kita Bersihkan Diri Dari Daki Daki Dosa Yang Pernah Kita Lakukan Di Dunia Ini Rasanya Pak Kalau Dosa Kita Masing Masing Ini Pak Adosu Nampernah Dilakukan Tapi Kalau Minta Ampun Kita Pelong Asalkan Dosa Tidak Berkaitan Dengan Menganiaya Orang Tapi Kalau Dosa Itu Berkaitan Dengan Menganiaya Orang Itu Kita Harus Minta Maaf Kepadanya Tidak Bisa Allah Mengampunkan Saja Jadi Bapak Bapak Ibu Ibu Kau Muslimin Tidak Usah Satu Melamar Lamar Jadi Pemimpin Kalau Kazalim Bapak Dia Kira Nanti Dia Bapak Dia Menuntui Sawali Apa Caranya Rancanya Dia Biasa Iya Kan Tapi Kalau Kita Mau Kau Muslimin Berpedoman Kepada Al-Quran Asa Maniru Nabi Nabi Jadi Pemimpin Atau Aman Nabi Itu Dilarang Allah Bukan Nggak Dunia Nggak Nabi Suleman Bapak Ibu Kutiko Beliau Itu Dilantik Jadi Raja Kebanyakan Di zaman Kini Kurang Dilantik Jadi Raja Kan Suci Syukurnya Sebab Nyo Anggap Jabatan Itu Jatah Kalau Nabi Suleman Nggak Jabatan Itu Aman Amanah Makanya Bila Menangis Minta Ampun Ya Allah Ambo Nggak Bukan Nggak Jadi Raja Jadi Nabi Yang Kau Angkat Itu Sudah Luar Biasa Ya kan Ambo Nabi Nabi Suleman Itu Ibu Ibu Dan Bapak Kau Muslimin Para Jamaah Yang Terhormat Tapi Sudah Permintaan Mereka Tidak Tangguh Allah Beri Saya Kerajaan Yang Tidak Tertandingi Oleh Orang Sesudah Aku Sampai Hari Kiamat Nanti Pak Siasen Menjadi Raja Baik Kekayaan Baik Emas Perak Baik Intan Berlian Baik Istana Tidak Ada Yang Mampu Menyamai Nabi Suleman Istananya Itu Dibangun Ustaz PBN Serupu Dawa Nggak Nyo Suruh Menyalam Kedalam Malawi Dimah Bisa Kami Jalik Dan Ustaz Bajo Dalam Surah Ayat 36 Celik Di rumah Kau Nggak Suha Itu Dapat Kau Karek Teling Ngo Nggak Buat Buat Setan Ibilih Nyo Perintah Menyilam Kedalam Lawik Mambi Intan Mutiara Untuk Membangun Negara Jadi Nggak Ado PBN Nyo Bocor Tapa Kes Nggak Nggak Nabi Suleman Supaya Nggak Kelua Biaya Negara Rajo Rajo Kau Kau Berkunjung Kalau Di Indonesia Rajo Berkunjung Kau Dulu Buya Agus Sudur Gunakan Seluruh Dana Untuk Raun Nabi Suleman Jawa Pai Raun Pai Berkunjung Untuk Beliau Minta Kepada Allah Jina Jina Angin Untuk Ambo Jangan Kau Ambo Kama Pai Jadi Kama Lep Kepai Itu Beliau Tunggu Seket Angin Mereka Akan Nak Doa Membuat SPJ I I Kepala SPJ Rampai Gine Pak Dinas Tuk Hari Tujuh Hari An Nabi Suleyman Tuh Nabi S SPJ Karena Angin Menambah Meliau Sudah Tuh Setan Jui Bilih Nan Mada Nyok Kabi Di belakang Nabi 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 Kini Lihat Raja Nabi Zah Mengambil Setan Nan Banyak Itu Raja Dikabil Setan Kalau Pernah Bapak Jadi Raja Ya kan Pernah Menganiaya Orang Lain Sebelum Minta Ampun Kepada Allah Agar Tazkiyatun Nafs Bersih Diri Kita Timbal Balik Orang Tadi Bisa Kita Turui Biar Nyorandah Dari Awak Pangke Ya kan Minta Maaf Bukul Dia Tazkiyatun Nabi 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 Pangke Itu Dia Lihat Pernah Carinya Kini Balik Pak Lepun Siun Moh Maaf Kini Orang Kalau C Sini Lihat Pak Tak Naik Nabi Tiga Tahun Pak Tidak Pak Padahal Karajonya Lerang Lerang Nanti Dosa Di Dunia Di Dunia Ini Di Akhirat Terongkap Kezaliman Ambo Kalau Minta Ampun Ya Allah Ya Kejalah Dan Untuk Ambo Ampun Kan Tapi Orang Yang Ini Tidak Mau Memaafkan Kejalah Aku Bayu Nanti Pak Tidak Pemimpin Pemimpin Namanya Karena Itu Pasti Tidak Salah Nabi Mengeluar Nadis Duh Dari Saribu Pemimpin Pak Cie Namasuk Surkoh 999 Masuk Narako Kerana Kezaliman Banyak Orang Lupa Pak Kutiko Baku Sosu Nyo Zalim Apa Kujung Juan Pension Juo Kalau Pension Pak Antara Ambo Pak Tersedih Kemal Lepernah Direksi Pak Akini Sama Sya Kanya Lep Sama Menerima Pension Cuma Pension Tidak Kadang Itu Datuk Pension Oke Jadi Kita Disamakan Kembali Akhirnya Pasti Lebih Sama Lagi Ketika Masuk Kubur Tidak Ada Orang Tinggi Pangkat Diistimewakan Selain Dari Kapan Amal Banyak Orang Tidak Sadar Itu Ketika Pisau Tajam Tidak Rawih Pisau Tidak Habis Orang Leku Leku Orang Tak Isang Padahal Padahal Ada Pengadilan Terakhir Siapa Malik Yau Middin Di Akhir Ramadhan Ini Apa Lagi Kita Tambah Mensucikan Diri Kalau Ada Puasa Puasa Dan Rusak Di Pandangan Mato Di Pandangan Talingo Di Ucapan Lidah Apa Mersihnya Fitrah Jadi Fitrah Itu Ada Tiga Fungsinya Pertama Mensucikan Yang Salah Salah Itu Yang Kedua Mengangkat Amalan Puasa Puasa Ramadhan Itu Terkatung Katung Pahlanya Antara Langit Dan Bumi Tidak Diangkat Oleh Malaikat Kehadirat Allah Kecuali Orang Tullah Membay Zakat Fitrah Malah Duda Dan Ketiga Anand Dirusuhan Nabi Agar Engkau Tidak Dituduh Mendustakan Agama Hati-hati Wahai Orang Yang Bampu Membayar Zakat Fitrah Jangan Sampai Ada Di Pagi Hari Raya Itu Dapur Orang Miskin Yang Tidak Berasak Tapi Kalau Kini Harus Jelilok Pak Pak Itu Orang Tak Pak Tanah Kayu Gini Pak Tantan Zakat Fitrah Kau Ke Rumah Pak Des Pak Des Pak Tidak Tidak Pak Pak Tidak Dapur Ibu Tidak Rasul Pak Tidak 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 Dapurnya Pakai Penyerap Asap Penyerap Minyak Barasil Sama Kamar Orang Kayu Dapurnya Sama Kamar Lalu Dia Mereka Mari Pai Di bawah Orang Ananya Ke Rumah Orang Bentuk Ayam Kadang Masuk Suruh Mereka Jelik Rumah Orang Car Car Amba Wacose Masya Allah Tabarakal Tabarakal Tapi Untuk Ukuran Rumah Alhamdulillah Tidak Mengontrak Ya Kan Ini Dan rumah Itu Bapak Bapak Hanya Berguna Untuk Kita Di Dunia Di Sikus Bajalik Banyak Rumah Nanti Gabad Kerebali Orang Tanah Nyalak Wih Tu Ragu Nyo Miliar Miliar Si Anang Kau Mali Banyak Nampak Nampak Itulah Tak Kulai Kulai Sepapannya Anang Orang Punya Kau Mungkin Mati Aku Kau Rung Satu Nyo Kating Nga Nen Nen Jadi Segerakan Lah Membayar Zakat Nampal Yang Rancak Pemilu Membayanya Tu Ke Barangkit Salat Raya Itu Nampal Yang Afdal Tapi Kok Mencari Afdal Lepo Turun Katip Dari Mimbar Kutubah Raya Baru Tak 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 Nak Aku Nggak Fitrah Nampak Seraqah Minas Seraqah Dia Dia Rancak Kini Seri Baya Kalombola Ringan Mana Kini Pak Dahulu Tujuh Membezakan Fitrah Semasa Anak Ketik Ketik Tujuh Melikinya Belaki Inilah Tujuh Sudah Lelaki Lelaki Bini Apa Dua Dua Sekimal lagi, hakimnya seorang malam bini yang kedibaya fitrah, kau lho mati lho tu nak mungkin bini orang kedibaya dia tiga cik lagi ambol calik setiap masajik dengan terduh raga, kan ada berpiktihan zakat kau, dengan terduh berapa yang rencak hari? empat puluh? lima puluh nanti lagi, cik fitrah nak bahas biarlah balabih padaku biarlah balabih padaku karena Allah juga melebihi semua kita tadi Pak Haji sebentar lupa saya mau nama dia tuar lagi, apa yang saya buat? Haji Rafli beliau menyambut tadi, semoga dilipat gandakan pahala kemudian bapak-bapak ambosalo kecik masalah pitih keluar tak pahalo pitih tu diganti jolah Pak Rason acok-acok lah berakhir tu dia ganti tak ada dalam sejarah orang yang pemurah yang berjatuh bang 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 pencik ya kan? sebabnya yang bisa taruhi kalau dia lagi ini usah rezeki apa yang cari Allah menjanjikan ya kan? manzalladhi yukridullaha qardan hasanan fayuda'ifahu lahu adha'afang kathirah itu belum pahala tapi rezeki itu dia kan tidak lah siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah dengan pinjaman yang baik fayuda'ifahu lahu adha'afang kathirah akan kami balasi dengan harta itu kembali yang berlipat ganda jadi bukan pahala saja saya sangat gembira tadi anak yatim sekian para duafa sekian pondok tafiz sekian namu musaji as assalam mudah-mudahan jemaahnya diselamatkan di Allah masuk serbus walaupun lah banyak enam pensiun sedekahnya banyak Alhamdulillah namun dah diganti di Allah terakhir bapak-bapak kaum muslimin di acok kita berinteraksi kau ada yang salah dan menyinggung perasaan yang sampai di datuk ibarek ibarek orang memanjik kayu batang gadang tetap tapaguit dahan jorantian tetap tarayih kerana sinan pangkat tangkai selamu ambuh menitih batang memaguit dahan kok tak goyang bunga sedang kambang sedang putih sedang lakek sedang masak sedang pengurus jemaah ambuh mohon dimaafkan ibu-ibu bapak-bapak nak doa salahkan kuadona menyumpah cik-cik dalam hati tu penambanyak mendoakan di jawa timur 6 ribu orang sekali mendoa ya Allah panjang jalan ustaz sihat ustaz balik dapet penghanti bu banyak amin anan terakhir gobo pikir panjang sabuk umur 71 ada pek dini nanggak mudoh nyaw ngendong ha pati ikan 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 gobo pikir panjang panjang pahajir rafli ada kawan-kawan akcik leh dimosalah firdaus ma tu banyak yuk rancang padang senan inyore la menunggu ambo sudah terawih jadi dengan segala banyak hormat apak si terawih ma'ah ambo pergi ke jalan perah semoga bapak ibu sehat semua amin ya rahmat alhamdulillah fak farid nalah 81 mula apa nip ampe tigo itu orang personal personal jadi pangkanya itu dia lagi ampe tigo alhamdulillah tapi sehat taluk jadi beliau ke surau mengal ampe selamat mati la 71 nabi 63 jadi kalau ada suami ibu mati nyo jen diratok pediasa ampe pay tadi assalamualaikum warahmatullahi dobra 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 Terima kasih.